Sebelumnya di Cinta Fitri Kamu bunuh Mami Fitri Kau percaya gitu aja cuman gara-gara video Video boongan itu Video rekesa Kamu gak ngeliat akan jelaskan perempuan itu Apalagi aku bunuh Mami, aku terlalu cinta sama Mami Ini udah di luar konteks, Miss Sekarang masalah kita adalah masalah yang sekarang ini Di luar konteks dong, Miss Aku sekarang mau cek lagi tentang video itu lagi, Miss Anak aja langsung berdua-duaan terus Gua harus ikutin mereka Siapa tau ada kesempatan buat jepak Fitri Ada apa, Bu? Bapak bisa tolong saya Gini-gini Tadi saya ngeliat ada Ada buruanan yang masuk ke ruang periksa Dia yang bunuh Ibu mertua saya, Pak Fitri, tempat kamu memang bukan di samping Farah Tapi di penjara Oke, silahkan buktiin aja, Miss Aku yakin aku gak akan pernah nginjakin kaki aku di penjara Selama Farah masih hidup Fitri Kamu tunggu, Fit, ya? Kamu jangan ngawatir, Fit Aku akan gak bebasin kamu secepatnya, Fit Kamu jangan ngawatir, Miss Kamu jangan ngawatir, Miss Aku tadi dari dokter Gigi Gigi aku sakit, makanya aku kesini Kamu yang yang nelfon polisi Polisi, aku aja baru dateng Miss, kamu jangan bohong, Miss, ya? Cuman kamu satu-satunya orang yang mau fitri penjara, Miss Oh, dibawa sama polisi Ya, orang jahat kan emang patah ditangkap di masing-masing menjara Oral Yang aku ikut, Yang Apa ibu mengenal ibu lia? Ya, ya betul, saya Apa hubungan ibu dengan ibu lia cukup harmonis? Ya Tanggal 20 Juni, ibu berada di mana? Ibu Fitri Fitri Kamu teman, Fitri Aku teman-teman dari sini Maaf, Pak Bapak dilarang berada di ruangan ini Pak, ini istri saya, Pak Istri saya tidak mungkin mengguna Apalagi sampai mengguna ibu saya sendiri, Pak Tolong, Pak Bapak keluar Halo, Pak Halo, partawan Gimana, Pak? Saya ada di kantor, Pak Pak, tolong ke kantor polisi sekarang, Pak Fitri ditahan, Pak Oke, saya akan ke sana sekarang Oke, Pak, makasih Ya, Mas May Kamu tahu enggak apa yang baru saja terjadi? Apa? Varel barusan menghubungi aku Kenapa, Mas? Oh, jangan khawatir Dia telpon aku bukan untuk marah-marah Tapi justru minta bantuan aku Karena Fitri sekarang sedang di kantor polisi Astaga, Fitri, kenapa, Mas? Aku masih belum tahu Tapi ini kabar baik buat kamu Ternyata keluarga kamu masih membutuhkan aku Jujur, saya bingung Sebenarnya saya harus panik Atau saya harus senang, ya? Ya, di mana ada kemauan Di situ pasti ada jalan Dulu aku bantu keluarga kamu Untuk dapetin kamu Sekarang aku bantu kamu Untuk mendapatkan kembali perhatian keluarga kamu Kamu enggak usah khawatir Ya? Keluarga kamu pasti akan menerima kamu lagi, Mai Makasih ya, Mas, ya Kamu Mau bantu keluarga saya Makasih banget I love you, Mai Mas, tolong Saya minta tolong untuk sekarang ini Kamu jangan dulu ngomongin cinta, ya? Karena saya juga masih bingung Posisi saya ada di mana sekarang ini Aku mengucapkan itu Tidak butuh jawaban kamu Karena aku tahu jawaban kamu Pasti kamu juga cinta sama aku Oke, aku harus pergi sekarang Nanti aku kabarin lagi, ya? Oke Hati-hati, Mas Bye Mi Sebenarnya Kayla pengen banget Mami lebih lama di sini Mami itu pasti hubungin kamu terus, Nah Selagi kondisi memungkinkan Dan Farah enggak curiga Mami pasti selalu komunikasi kamu Dan sering datang ke sini, ya, Gang? Ya, untuk sementara Mami tinggal di rumah Haji selamat dulu, ya, Naya Kayla pasti bakal kangen banget sama Mami Mami juga, sayang Pasti itu Mi Tolong ya, Mi Maafin Kak Maya Gak apa-apa, Nah Mami udah maafin Kak Maya, ya Ya udah, ayo, Is Oke Aku sama Mami pamit dulu Iya, Is Tolong jaga Mami baik-baik, ya Insya Allah Salam buat Hadi, ya Iya Ayo, Bu Oke Halo Halo Kok dimatiin, sih? Gak tahu apa sekarang tuh udah ada color ID Halo Maaf, ini siapa ya? Tadi telepon ke nomor saya Ini saya, Mbak Rita Oh Rita Ada apa ya, Rit? Gak apa-apa Tadi ada yang telepon ke saya Pek nomor ini Saya cuma ngecek aja, Mbak Ternyata nomor Mbak Kaila, ya Iya, ini nomor telepon rumah saya dan Hadi Mungkin Hadi yang telepon kamu Coba aja kamu telepon balik ke handphonenya Oh, ya maaf, Mbak Makasih ya Maaf, saya ganggu Gak sopan banget sih Bukannya minta maaf lahir batin dulu Ini malah gak ada basa-basinya Kasus ini belum terbukti kebenarannya Dan tuduhan atas penahanan Ibu Fitri juga tidak terbukti Saya akan membayarkan jaminan atas Ibu Fitri Selama proses investigasi berjalan Pak Saya menjamin, Pak Istri saya gak akan kabur, Pak Kami tidak akan melarikan diri Karena kami masih mencari bukti Baik, jaminan akan kami proses Tapi kemungkinan proses itu tidak berjalan dengan rancar Karena ada satu saksi yang bisa memberatkan Ibu Fitri Jadi kami harap Ibu Fitri tetap berada di sini Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Biar cinta-cinta Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Terima kasih telah menonton! Tunggu harum mewangi Ampun, geli-geli, aduh Ampun, ampun Ampun, ampun Gara-gara kamu Aku rambutnya dikros-kros sama teacher Ampun, ampun Ampun, ampun Ampun, ampun Ampun, man Geli banget, man Gue kalau pipis nih Tolong, man Eh, lu mau pipis, kek? Lu mau ngompol, kek? Bodoh amat, emang gue pikirin Derita lu Lu tega banget sih, man Ampun, man Gue serius nih, man Bisa bocor, gue disini, man Aduh Eh, tegaan lu Gue udah bilang Jangan mengambil kesempatan dalam kesembitan Menggunting dalam lipatan Apaan lu? Cipika-cipiki Pegang-pegang tangan Enak aja Suwet, man Gue refleks Gigi lo refleks Gue cembokur nih Iya deh, man Gue minta maaf deh, man Gue janji Gue gak akan ngelakuin itu lagi, man Tolong dong, man Lepasin, man Aduh Beneran, ne? Iya, man Gue janji Kalau lu bohong, mandul, ya? Iya Man, tolong dong, man Lepasin, man Udah mau bocor nih Serius, man Aduh Ayo, lepasin Lepasin Cepetan, cepetan, ah Maaf, makasih ya Gue pis dulu ya Eh, mau kemana? Pipis ntar aja Gue masih ada tugas buat lo Aduh, apaan lagi sih? Cepetan, gue pisikin Eta, Eta basuh Itu, Kang Lihat, Kang Bawahnya, Kang Itu Aduh Aduh Pantesan aja, anget Lu, Siman Rit? Iya, Pak Saya mau ngomong, Pak Tentang? Saya cium apa, Pak? Masalah itu gak usah dibahas, ya? Saya bener-bener gak enak sama Mbak Kayla Buat saya Cium pipi itu hal biasa Maksudnya Saya biasa melakukan itu sama teman-teman cowok saya, Pak Iya, dia ngerti kok Dan istri saya gak marah Yakin? Yakin Saya kenal istri saya siapa Jadi kamu gak salah khawatir ya? Oke Kalau gitu berarti kita gak ada masalah ya, Pak? Iya, sama sekali gak ada masalah Syukurlah Berarti Kita bisa kayak sebelumnya? Maksud kamu? Ya, kayak biasanya Emang sebelumnya kita seperti apa? Menurut Bapak gimana? Ya, biasa aja kan? Biasa aja Maksudnya apa sih dia? Ini ada yang ngaber ya, sini Eh, coba ulang rekaman ya Selamat siang, Pak Siang, Bu Eh, Pak, saya mau ketemu sama suami saya Farrell Emeraldi Utama Maaf, Pak Farrell dan Pak Hartawan Tidak bisa diganggu, Bu Gak mau diganggu Emang lagi pada ngapain disini? Eh, tapi saya istri sahnya Saya harus ketemu sama dia Saya gak lama kok, Pak Cuma sebentar aja ngobrolnya Tolong ya, Pak, ya Eh Orang ini memang bener-bener mirip dengan Ibu Fitri Perawakan dan gerak geriknya Fit, sebentar, Fit Kamu capek, ya? Aku capek, loh Takut, aku pengen cemuin, cepat selesai Tidak sabar ya Pasti cepat selesai, Vin Aku akan berusaha sebaik mungkin Aku takut ada disini Aku rasa disini Tapi takut itu hilangkan ada kamu Pak, tunggu sebentar, Pak Ini gak lah sih, Mbak Coba, Bapak, aku pikir Orang yang rekam ini Masa dia gak menghentikan Fitri? Benar Kenapa saksi malam rekam? Eh, mau ngapain sih sekarang? Jangan-jangan mereka menyamperin si saksi itu lagi Kita harus cari orang ini lagi Iya, saksi ini Kita harus cari lagi dia Kita cari orang itu, Rell Oke Kamu jangan tinggalin aku disini Enggak, Kak, Fit Aku gak akan tinggalin kamu Aku pergi sebentar Aku akan balik lagi kesini Aku harus cari saksi ini, Fit Biar aku bisa keluar keterangan dari dia Kemungkinan keterangan palsu itu yang dilaporin di BAP, Rell Sayang, aku gak akan lama Aku akan balik lagi Ya, kamu tenang ya Patong titi Fitri, Pak Apa jangan halat ini? Yang Kamu serius mau nemuin saksi itu? Mendingan gak usah dia yang hati-hati Soalnya bahaya, kan? Misa, aku harus pergi, Miss Atau enggak gini, kamu telpon aja dulu saksinya Pastiin dia ada apa enggak Ini kan masih suasana lebaran Siapa tau dia gak ada di rumah, iya kan? Rell, kalau kita telpon Saksi itu pasti akan kabur Jadi mending kita kesana tanpa peringatan dulu Gak usah ikut-ikutan deh Ya, kamu lebih percaya siapa? Percaya Faiz? Iya, ada masalah kamu Miss, kamu kenapa sih? Kayaknya seperti kamu mahal hal-hal yang aku Untuk membuktiin kalau Fitri itu gak bersalah Kamu senang kalau Fitri disini? Kamu senang kalau Fitri tahan? Bukan gitu, Yang Aku cuman Cuman ngerasa ya Ya takut aja kamu Nanti sia-siang ngelakuin ini semua Kamu cari saksi itu Tapi ternyata tetap aja yang salah itu Fitri Keterlaluan kamu, Miss, ya Mis, seperti yang aku bilang-bilang kemarin Kamu denger ya, Miss, ya Sekali lagi kamu denger ya Kalau kamu terus-terusan bilang Kalau Fitri bersalah Fitri bersalah Mending kamu pergi dari rumah Dan kita cerai, Miss Gawat Paral gak bisa dikerasin terus nih Kamu gak serius kali ngomong kayak gitu? Mungkin kamu lagi panik aja Ya udah gini, aku temenin kamu ya Aku ikut sama kamu ya Kalau gue ikut kesana Gue bisa usahain saksi itu kabur Gimana kecaranya? Aku boleh ikut ya Buat apa lagi sih, Miss? Kamu tuh gak berguna disana Oke, Rell Waktu kita gak banyak Kita harus bawa saksi itu kesini secepatnya Yuk Iya Kalau Farah berhasil ngobrol sama saksi itu Bisa hancur nih Gue harus cegah semuanya secepatnya Tapi siapa yang bisa diharapin? Udah gak mungkin kalau gue yang kesana Kalau gue libatin anak buah-buah terlalu beresiko Bisa-bisa kena ke gue Nura ini Gimana bisa kamu lebih memilih merekam daripada mantikan kebunuhan Sakit kamu ya Harusnya kamu yang ditangkap dan dihukum Maafin saya, Om Saya janji Saya akan menjaga Jojo sampai akhirnya saya Iya, Man Terima kasih, Man Selama ini kamu sudah menjaga Jojo Sewaktu Jojo masih buta Itu gak masalah, Om Yang penting Om bangga punya calon menantu yang ganteng seperti saya Ganteng Kalau sombong berjumpa Wah Saya itu bukan sombong, Tante Tapi bicara apa adanya Yuk Sekarang giliran Norman Catherine yang cukup Om Maafin ya, Om Banyak dosa Tante Maafin ya Saya doain Tante panjang umur Awetmu sudah selalu Amin, Man Amin Walaupun kamu gak ganteng Tapi Tante yakin kamu baik hati Terima kasih ya Sudah nyelamatin Tante dari penjahat Sama-sama, Tante Tante Gimana maaf, Tante Aku punya calon sama kamu Udah gak apa-apa, Om Om itu gak ada salah sama saya, Om Enggak Aku punya salah sama kamu Maafin ya, Dok Bapak muda, gak apa-apa Om Om Itu kan bunyi handphone aku yang satu lagi Nomornya Nurah ini Siapa yang telpon ya Itu telepon ibu Iya, Pak Tolong ya, Pak ya Saya boleh mengangkat ya Ibu pikir ini di mana Maaf, gak bisa Mana sih kok gak diangkat-angkat sih Seharusnya barang-barang ibu tuh Udah kami sita Iya, Pak Sita-sita deh, Pak Tapi saya harus angkat Kayaknya di rumah saya, Pak Takutnya kan Kenapa-kenapa sama anak saya Saya punya anak kecil di rumah Baiklah Tapi jangan lama-lama Karena ibu masih dalam penyidikan Saudara, Pak Mis, Kak Gimana mengangkat ini Bukannya dia ada di sini Panggil kemana, Pak Baik Nur, handphone lo seberat apa sih Susah banget mengangkat teleponnya Maaf, Bu Si Roni pacar saya tuh, Bu Nelfonin saya terus Soalnya lagi ada masalah, Bu Aduh, gue gak peduli ya Masalah Roni-Ronian Gak mau tau juga, Bu Emangnya ada wasi, Bu? Ada yang bisa saya bantu Langsung ngomong aja Emang, gini Lo sekarang Segera ke Jalan Manggis Yang waktu itu pernah gue kasih tau sama lo Rumah saksi itu Udah Coba banget sih, Bu Ngapain ya Diem, Nur Saya belum selesai ngomong, oke? Iya, iya Ingat ya Itu rumahnya saksi Video pembunuhan itu Saya pernah kasih tau semuanya ke kamu, kan? Ya? Video Video yang gelap-gelap aneh Gak jelas itu, ya? Iya, iya Tau, tau, tau Kenapa, Bu? Siapa yang bilang gak jelas? Saya barusan Gini, Nur Pokoknya Kamu datang ke rumah itu Sebelum Faiz sama Farel Nyampe ke sana Karena mereka berdua Pengen bawa saksi itu Untuk diinterogasi Di kantor polisi Oke? Terus ibu maunya apa? Saya ke sana Ke rumah saksi itu Terus namunin aja Aduh, susah yang ngomong sama lo Bentar, bentar Ini instruksi selanjutnya Nih Selanjutnya Abis itu Lo bawa saksi itu Pergi keluar dari rumah itu Nanti saya tunggu Ya? Pokoknya Pergi jauh kemana aja deh Ya? Terus kabarin saya secepatnya Kalau misalnya kamu udah ngejari itu semua Ya? Hmm... Dicerna dulu, Bu Aduh, gak ada waktu lagi, Nur Gak ada waktu lagi Cepetan, ya? Iya, Bu Iya, ngerti Is bisa lebih cepat lagi, guys Tenang, Rel, tenang Kita gak boleh gegabah, Rel Takutnya kita bahaya nanti Bukan, maksud gue Tadi itu saksi kuncinya, Is Gue takut dia hilang Kalau misalnya dia hilang Udah, udah hancur harapan kita, Is Dia bisa ngebebasin Fitri, Is Iya, iya Gue ngerti Sekarang kita berdoa Mudah-mudahan saksi itu bisa kooperatif Itu aja Is, gue minta maaf lagi ya Sama lo, Is Sorry banget Harusnya gue percaya sama lo Dari kemarin-kemarin, Is Harusnya gue bisa ngikutin feeling gue, Is Kalau gue bisa ngikutin feeling gue Gak mungkin Fitri tanggur kayak gini, Is Mendingan telat Daripada gak sama sekali, Rel Gue yakin banget pada akhirnya lo pasti akan percaya Kalau Fitri itu gak bersalah Allah juga tau kok Kita udah ikhtiar Sekarang gimana caranya kita ngebuka kebenaran itu Kasian si Fitri ini Gue gak bisa membiarin dia terlalu lama di sana, Is Kasian dia lagi hamil Kalau ada terjadi satu sama dia Gue gak rasa paling bersama, Is Untung ada orang ini Berarti Miska Boleh minta tolong sama orang yang salah Berarti sekarang Miska sendirian Berarti sekarang Faiz sama Faral menuju ke rumah saksi itu Ya Allah, mudah-mudahan saksi itu bisa buka mulut depan polisi yang sebenarnya Berarti sekarang aku tinggal waktu aja Tolong ya Allah Lapanganlah jalan bagi Faral Berikanlah satu lagi bergama bagi kami, ya Allah Amin Isi Sepi, Rel Kayaknya gak ada orang di sini Is, kita harus cari dia, Is Gue gak mau kita balik ke kantor polisi tanpa ada hasil apa-apa Rel Itu, itu orang ya, Rel Ada apa ini? Kamu ikut kita ke kantor polisi Buat apa? Mas Lu orang yang merekam video pembunuhan dia utama, ya kan? Iya, tapi masalah ini kan udah selesai Masalahnya belum selesai Saya mau tanya sama kamu Gimana bisa kamu lebih memilih merekam daripada mantikan penghubungan? Sakit kamu ya Harusnya kamu yang ditangkap dan dihukum Sekarang lu ikut kita? Sekarang, Pak Kalau kamu menolak Berarti ada sesuatu yang kamu tutup-tutupin Dan hukumannya itu lebih berat Tapi kan saya udah buat pernyataan Kalau saya tidak terlibat, Pak Polisi yang akan nentuin lu itu bersalah apa enggak Ikut lu Tapi saya Ya, ada tapi Berikan penjelasan semua yang di kantor polisi Oke? Gimana? Enak di sini? Kan udah gue bilang Jangan sembarangan keluyuran Masa burunan keluyuran sih Gue suka ada yang ngeliat buka lo kayak gitu, Fit Gitu aja terus Pak, ini Pak saksi apa? Dia yang ngeliat kejadian itu, Pak Tolong interogasi dia, Pak Mari ikut saya Pak saksinya ada di sini Pokoknya dia urus sama Nur Kenapa? Kesel ya? Ada masalah Kayaknya pusing banget, mis Gagal ya rencananya Enggak, bukan urusan lo Tidak, marah sih Kenapa gue kerja sama Nur Mis, kan Alvanora ini Untung udah kusah ya Sekarang jauh dengan jujur Benar atau tidak Yang di video itu adalah Fitri Jangan lupa, kan Alvanora ini Jangan lupa, kan Alvanora ini Ya Allah, gede! Curi, curi, curi! Biarin, kau baik, pokoknya. Acecep kudu balik, kudu pulang. Si ambu teka runyah atuh, Acecep. Aduh, tiga tahun ga pulang-pulang. Kenapa nangis ya, nak? Anu, teacher. Si Pepen ngajakin pulang Acecep ke kampung. Soalnya, Lebaran kedua, dia harus sarisan di kampung. Ya udah, pulang aja lu kayak gitu. Hah? Beneran, Kang? Hah? Beneran, Kang? Ya udah, pulang sana. Abis itu ga usah balik-balik lagi seumur hidup. Hahaha, Kang Norman. Kang Norman, Kang Norman. Begitu macam-macam jadi cerik. Oke, yohoho. Eh, Pak Nyok. Gue mau nitip duit buat mak lo, ya? Alah, beneran Kang Norman. Mereka baik pisan, ya? Kalau begitu, Ma. Si ambu teka butuh yang namanya Acecep mata, ya? Yang butuh Ma duit, nah. Hebeer. Eh? Eh? Mana duit lu? Eh, Kang? Katanya duit Kang Norman. Ya elah, katanya lo mau kasih buat mak lo. Sil kuasin. Alah, iya mah duit saya tuh. Jadi Pak Talik kegi, ya? Kemah sih. Nih. Eh? Titi buat mak lo. Salam buat keluarga. Mohon. Hater mohon ya, Kang Norman. Hmm. Kalau begitu, tidak ada angin, tidak ada gerdek ataupun hujan, ya? Boleh kan, P.P.N.T. balik lagi sini, Kang? Waduh. Wah. Kalau begitu, P.P.N.T. pamit ya, Kang, ya? Hehehe. Hehehe. Aduh. Pamitlah. Oh iya, iya, iya. Kak. Lihat nih ya, Pen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, penuh berak, penuh berak, penuh berak. Mana sih lu ah? Assalamualaikum. P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P Sekarang, tolong lebih ditegaskan lagi. Apa betul? Orang yang di video itu adalah Ibu Lia dan Ibu Fitri. Ini, kayaknya sih benar, Pak. Saudara tahu, sanksi untuk seorang saksi palsu, seseorang yang memberikan keterangan palsu? Saya ngomong apa adanya kok, Pak. Kami mendapatkan data bukan dari Anda saja. Kami bisa mendapatkan informasi dari sumber lain. Dan kalau ternyata video ini palsu, Anda bisa terkena sanksi karena menjadi saksi palsu. Sekarang, jauh dengan jujur. Benar atau tidak, yang di video itu adalah Fitri. Aduh, mampus. Jangan sampai dia bocor. Dan akhirnya sebut-sebut nama gue. Sebenarnya pertanyaan sangat sederhana. Kamu tinggal jawab dengan tegas dan jujur apa benar di video itu adalah Fitri. Memangnya kamu berketemu sama Fitri? Memang kamu kenal sama Fitri? Kalau saya sampai tahu kamu kasih tahu Faral semuanya, dan Faral sampai tahu, saya bisa pastiin semua uang yang pernah saya kasih ke kamu, saya ambil lagi. Dan keluarga kamu nggak akan pernah selamat hidupnya. Berarti. Saudara, jangan mempersulit penyidikan. Jawab pertanyaannya. Apa benar orang itu yang bernama Fitri? Benar, Pak. Apa sebelumnya Anda kenal sama Fitri? Belum, Pak. Kenapa Anda bilang itu Fitri? Karena saya pernah sering melihat dia masuk ke ruangan itu, Pak. Saya sudah cek selama seminggu. Dan selama seminggu itu Anda bekerja di bagian lain, bukan di UGD. Benar begitu? Benar, Pak. Lalu bagaimana saudara bilang itu Ibu Fitri? Saya sempat sekali melihatnya, Pak. Sekali? Hanya dengan melihat sekali dan Anda yakin? Kamu jangan main-main sepuluh, Pemiru. Sekali lagi saya tanya. Apa Anda yakin orang yang di video itu adalah Ibu Fitri? Jawab! Saya kurang yakin, Pak. Saya nggak yakin, Pak. Hancur, hancur-hancur rencana gue semuanya. Ini setengahnya barang bukti gue. Saya rasa keterangan saksi yang meragukan sudah cukup membebaskan Ibu Fitri. Kok dibebasin, Pak? Dibebaskan bersyarat. Kalau nanti ada tuntutan dengan bukti yang lebih kuat. Ibu Fitri bisa kami panggil kembali. Terima kasih, Pak. Ibu Fitri, hari ini Anda akan mebebaskan sampai ada tuntutan yang jelas. Saya bebas? Iya, Pak. Alhamdulillah. Mas, kamu ngapain sampai saya bisa dibebasin? Aku kejar orang yang merekam video itu, Fitri. Makasih, Mas. Kamu nggak perlu bilang makasih. Aku sebagai suami kamu, aku wajib melindungi kamu. Apaan sih bagi peluk-pelukan lagi? Aduh, Nuraini lagi nih kemana nih orang. Udah kelamaan nggak aku akat-angkat. Nanti miskin malah curiga lagi. Ayo Fit, kita pulang. Nah, saya ke toilet bentar ya, Mas. Oh, gitu yaudah. Bu, toiletnya di mana, Bu? Di sebelah sana. Mari, Sen. Ibu, Nur. Kamu tuh di mana sih? Hah? Kamu tuh ngapain aja dari tadi? Kenapa kamu ngebiarkan saksa itu ditangkap sama Varel? Hah? Kenapa? Saya tuh bingung sama kamu. Saya pikir kamu tuh bisa saya andelin. Ternyata enggak. Kok malah nangis sih? Kamu tahu nggak gara-gara saksa itu datang sekarang itu Fitri, bebas? Jangan-jangan kamu udah nggak bisa dipercayalah ini sekarang. Bukan gitu, Bu. Bukan saya yang tadi cuma pergi tapi saya dihadang. Sama. Sama siapa? Sama pacar saya, Bu. Pacar kamu? Bisa-bisanya ya. Kamu mentingin urusan pacar kamu dibanding urusan saya. Kalau sekarang nih ya, Nur Fitri sampai terbukti tidak bersalah. Bisa-bisa kamu yang masuk penjara atau nggak saya yang masuk penjara, ngerti? Bu, saya udah mau pergi, Bu. Tapi pacar saya mau bunuh diri. Coba ya memikirin perasaan saya. Gimana caranya saya mau pergi? Kalau saya tadi pergi, pacar saya udah mati dong, Bu. Tadi pacar saya udah mau gorisin urusan Nadia jeningan sebuah pisau. Udah mau mati karena saya nggak pernah punya waktu mati ya, Bu. Gila, nih orang lebay banget. Oke, 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 oke. Oke, kalau gitu untuk kali ini yaudahlah, yaudahlah. Fine lah, oke. Tapi saya minta kamu stand by di kantor sekarang. Soalnya saya punya rencana buat Fitri. Rencana apa lagi, Bu? Saya nggak bisa kasih tau sekarang. Nanti saya kasih tau. Iya, iya, Bu. Saya ke kantor, ya. Apalagi ini ada jalan miska ya. Kayaknya dia nggak terima gitu aja atas kebebasan aku. Ya mungkin kalau secara kasarnya bisa dibilang aku ini jahat. Aku cuma punya satu kata buat kamu. Bumbo. Alhamdulillah, akhirnya Fitri. Kamu itu kembali lagi ke rumah. Syukur, Alhamdulillah Fit. Kamu terbebas dari tuduhan itu. Nih, Rafa juga udah kangen sama ibunya ya. Tuh, ibu. Kangen kan? Iya, sayang, ibu. Kangen banget sama kamu, nak. Fit, aku tau banget bagaimana itu Rafa kangen banget sama kamu. Iya kan, kamu... Aku apa? Kamu yang jagiin Rafa, sayang. Ini semua berkat kamu juga. Ya. Aku juga mau di dalam keluarga ini nggak ada kebohongan lagi. Nggak ada kemonafikan lagi. Mudah-mudahan ya. Yaudah, Rafa. Sang Fitri, ya antar dulu ke kamar, nih. Oma sama bule itu mau nyiapin makanan. Kan kalian udah laper. Iya. Ya, udah kalau gitu. Kita... Ke kamar dulu kali ya. Farah itu juga udah kangen ya, bu. Sama Fitri. Mentang-mentang udah bukan puasa, Farah. Baik, langsung aja bodi hajar. Fit, kamu istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau ngapain kamu kesini, Miss? Bukannya kamu itu mau menyendiri. Nahan malu. Kan udah salahin dua orang. Miss, jawab bertanya, Oma. Ngapain lagi kamu kesini? Lo ini kan masih rumah aku, Oma. Ngaku-ngaku lagi. Ya, aku tahu mungkin di mata kalian, aku ini orang yang kurang baik. Yang selalu melakukan kesalahan. Ya, mungkin kalau secara kasarnya bisa dibilang aku ini jahat. Aku cuma punya satu kata buat kamu. Oma bohong. Emang dia pembohong? Oma kok nyalahin aku sih? Sekarang jawab bertanya, Oma. Kamu ngapain kesini, Miss? Eh, Miss. Kamu jangan macem-macem lagi ya sama Fitri, ya? Buat apa aku macem-macem sih, Oma? Kalau aku emang mau macem-macem sama Fitri, ngapain juga di sini? Di depan kalian semua. Aku cuma pengen ngomong sesuatu sama Fitri. Terima kasih telah menonton! Fitri, aku minta maaf sama kamu, Fitri. Aku minta maaf karena selama ini aku selalu buat salah sama kamu. Aku nuduh kamu yang enggak-enggak. Aku minta maaf, Fitri. Aku minta maaf aku benar-benar menyesal atas apa yang aku perbuat selama ini. Aku minta maaf, Fitri. Fitri, kamu mau memaafin aku kan, Fitri? Kalau kamu enggak mau maafin aku, aku enggak akan berhenti untuk minta maaf sama kamu sampai kalau benar-benar percaya, aku minta maafin aku bisa. Eh, Miss, kamu enggak usah main sendiawara, ya? Kita semua di sini mau ngerayain Fitri bebas dari tuduhan. Kamu ngapain main sendiawara pakai sungguhman segala? Emang, udah telat, Miss! Kalau musuh kemana kemarin di wonok giri? What the hell, Miss, ya? Kamu begini, ya, Miss, ya. Bukan aku enggak mau terima maafin dari kamu, cuma aku bingung. Aku harus percaya atau enggak sama kamu. Kamu begini, aku enggak, bukan pertama kalinya. Jadi kalau kamu minta maaf dan tulus sama aku, kenapa enggak kemarin wonok giri? Karena saat itu aku enggak tahu kebenarannya. Aku enggak tahu kalau ternyata memang bukan kamu yang membunuh Mami. Sekarang aku sudah tahu semuanya. Jadi aku minta maaf sama kamu dan aku benar-benar menyesalkan aku dan nuduh kamu, Fitri. Udah deh, Miss! Eh, semua orang yang sudah tahu kamu itu kayak apa. Sekarang kamu minta maaf. Besok rusak kamu, kamu deh. Tak gitu. Enggak, Mama. Aku benar-benar mau tobat, Oma. Aku ngerasa sekarang semua yang aku lakuin ini selama ini sia-sia. Aku sering ngejahatin orang. Aku berbuat kurang baik. Itu semua sia-sia dan enggak ada artinya buat hidup aku. Ya, sudahlah, sudahlah. Allah itu kan memang selalu kasih kesempatan kedua. Kenapa sih? Kok kita itu ngelebih-ngelebihin daripada Allah? Bu, ya Ridho gitu loh kasih maaf. Itu sih tergantung manusianya, Bu, Lek. Kalau orang jahat kayak dia, Ma, ya. Hmm. Udah akut jahatnya tuh. Bu, ini kan juga masih dalam rangka lebaran. Kita tuh masih harus menerima maaf. Juga harus memberi maaf. Ya kan? Ya, kalau sampai nanti besok-besok Miska itu punya niat busuk lagi, punya niat jahat lagi, ya biarin aja lah urusannya dia sama Allah. Ya toh, Miss? Ya. Ya, ya, ya udah. Terus, sampai kapan kita mau berdebat? Cuma gara-gara Miska kayak gini. Ya kan? Miss, udah ya. Nggak usah terlalu berubian. Aku tahu, pasti kamu akan susah untuk maafin aku ya. Oke, gini ya. Terserah kamu, terserah yang lainnya, kalian mau aku ngelakuin apa aja, aku akan turutin. Asalkan kalian maafin aku. Bener nih, apa aja? Ya, om apa aja. Cih, masih aja main drama, tak? Si Miska belokok teh. Nggak nempan. Nah, sekalian aja omah kerjain. Eh, kamu itu ya, bikin salah itu bukan cuma sama Fitri aja, tapi sama semuanya. Jadi, kamu itu harus minta maaf sama semuanya. Hmm. Oke. Sama minta aku ngapain? Yaudah, kamu sungkem sama semuanya tuh ya. Sama Fitri, Farrel, Bule, Oma, Faiz, dan juga sama Bibi. Yang sering kamu bentak-bentak. Fit, aku minta maaf sama kamu ya, Fit. Kalau selama ini aku salah buat salah sama kamu, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Yang aku minta maaf sama kamu, aku minta maaf ya. Iya. Rafa, Rafa sayang, tante minta maaf ya. Tuh. Iya, tante. Iya. Bu, saya minta maaf. Iya, iya. Oma, aku benar-benar minta maaf sama Oma. Kalau selama ini aku sering, sering buat kesel Oma atau, ngelakuin hal-hal yang Oma gak suka, aku minta maaf. Iya. Lah yang ngejitak doi. Bibi. Bibi apa? Aku mau minta maaf sama Bibi. Aku minta maaf ya, Bibi. Iya, Mbak. Yuk, 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 capek Oma tuh. Denger maaf-maafin terus. Eh, yang penting ya, bukan kata-katanya, tapi perbuatannya. Yuk, yuk, masuk. Kepala Oma pening. Laper kali. Yuk. Gue khawatir deh. Gue takutnya dia ngerencana sesuatu di luar sana, Fik. Jangan-jangan, Mami. Jangan-jangan, Mami. Alhamdulillah ada yang mempindah dari rumah ini. Miss, kamu mau kemana, Miss? Kamu ngapain bawa bareng-bareng itu? Ehm, sebenarnya aku punya sedikit kejutan sih buat kamu yang sama Fitri juga. Tapi ya nanti ajalah aku kasihnya, soalnya kamu kan lagi pada sibuk makan di sini. Gak mungkin juga aku kasih di sini, iya kan? Mulai acting lagi. Sekarang aja Oma tuh gak sabar ya. Denger ya, Miss Kay itu mau ngusir diri sendiri dari rumah ini. Miss, kamu, udah kamu ngomong aja deh ya. Ada apa sih sebenarnya? Kamu tuh dari tadi tuh aneh-aneh, tau gak? Dari tadi bikin adegan aneh-aneh mulu. Udah kasih tau aja, kamu tuh mau ngapain? Oh enggak, 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 enggak sama sekali, gak aneh-aneh. Kejutannya baik kok, baik banget. Oma jangan seluzon dulu dong sama aku. Yang pasti ini aku persiapkan buat, em, kalian semua. Ehm, gini, nanti ngumpul aja di ruang tamu ya, nanti aku siapin kejutannya, nanti baru kalian tahu apa kejutannya. Oke? Mau ngapain kamu, temis? Kamu mau bikin jebakan. Bibi mana ya? Mau ngapain kamu cari cari si Bibi? Ya mau mempersiapkan kejutannya, dong. Apa lagi? Bibi! Nanti gak meres ini. Miska aneh banget. Kalau bisa, umah bakar juga nih, bareng-bareng si Miska. Ust, Ibu. Saya udah trauma sama bakar-bakaran. Habis bikin ribet aja. Lagi yang buat, ngapain sih si Miska tuh didalapin. Aku cuma enggak tahu. Miska tuh aneh banget. Paling dia lagi sosokan baik, mau ngasih kejutan buat kita, omah. Supaya kita lengah. Fit, gue khawatir nih. Gue takutnya dia ngerencana sesuatu di luar sana, Fit. Jangan-jangan, Mami. Iya juga ya. Biar lah. Mau nge-telepon ya, dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ma? Ya, kamu di mana? Baik-baik aja kan kamu di rumahnya Pak Selamat? Iya. Ada siapa aja di sana, Lia? Seperti biasa ya, ada Pak Selamat, ada anaknya Desi. Emangnya ada apa sih, Ma? Enggak. Apa kamu terima telepon yang aneh-aneh? Atau ada orang datang yang tidak kamu kenal? Ada enggak? Kayaknya enggak ada sih, Mam. Emang kenapa Mama nanya kayak gitu? Bukan begitu ya. Ini si Miska ini ya. Lakuannya aneh sekali. Aneh? Miska belum selesai juga. Belum, Ren. Kita disuruh nunggu di sini katanya. Ada-ada aja nih, Miska. Lagian, kenapa sih kita mau mohon aja di sini? Disuruh si Miska nunggu di sini. Langsung aja kita masuk ke kamarnya. Lagi nyiapin apa dia? Sabar dulu aja lah, Ma. Kita tunggu ya. Ya, iya. Marnit for hidden ya. Mas. Kudim aja. Ya, kita kan disuruh nunggu sama Miska. Mau gimana lagi, Fit? Kita mau ngomong gimana pun tentang Miska tetap aja. Aku rasa sesi ya. Gue setuju, Ren. Bi. Ya, Ma. Lagi buat apa sih si Miska itu? Saya juga bingung, Oma. Saya cuma disuruh bebersih sama ngeluarin semua barang-barangnya Mbak Miska. Maaf ya, nunggu lama. Miss, ada apa sih sebenarnya? Nanti kamu lihat aja sendiri. Miss, kamu tunggu apa ini sebenarnya? Enggak, kalau enggak, enggak aneh-aneh. Ini spesial aku buat untuk kalian berdua. Yuk. Apaan nih? Cuma lihat gini aja. Nah, satu jam kita nunggu di luar. Cuma lihat kamar bersih. Iya. Apaan sih nih? Bule enggak ngerti. Ya, mungkin menurut kalian ini suatu hal yang kecil. Tapi buat aku ini suatu langkah besar. Miss, yang jelas Miss, aku enggak ngerti maksud kamu itu apa. Mulai malam ini Kalian bisa nginep di Maksud aku bisa tidur di sini Kalian berdua, kamu sama Fitri Ih, bertiga sama kamu Oh, enggak Eh, jangan moral Apa kan kata Oma Pasti kejutannya te-an-eh aneh Sebelah kok te-an Oh, enggak Sama sekali, enggak bertiga Maksudnya Kamu sama Fitri aja Aku Biar tidur di kamar lain Canda lu ya Miss Apalagi sakit tuh sekarang Kok kalian kayaknya susah banget percaya sama aku sih Ya iyalah Ya mungkin memang wajar Oma Karena Selama ini aku selalu ngelakuin hal-hal yang salah Ya, aku menyesal dan Wajar Kalau kalian memang enggak percaya sama aku Tapi aku ngelakuin ini semua ikhlas kok Aku yang ngelakuin ini semua buat-buat kalian berdua Terus beramaran kamu di luar itu Maksudnya apa? Oh itu aku Aku sekarang udah belajar untuk Rela demi kamu Yang Ya aku Aku lebih baik mengalah Karena aku tahu kondisinya Fitri sekarang lebih membutuhkan kamu Karena Dia lagi hamil Jadi lebih baik aku yang menyingkir Aku Tidur di kamar lain Ya tapi aku mohon Sama kalian semua untuk Tetap memberi kesempatan aku Untuk tinggal di rumah ini Fit kamu bisa Naruh barang-barang kamu di lemari Karena aku udah Ngeluarin semua barang-barang aku Aksesoris aku Buku-buku aku Jadi nanti kamu tinggal Masukin barang-barang kamu lagi ke lemari itu ya Ada yang terakhir Terakhir Ini yang spesial buat kalian Nggak ada perintah yang aneh-aneh gitu Fit? Ya seingat aku sih Nggak ada umah Apa jangan-jangan Dia topat beneran ya Maaf bu Ganggu malem-malem Naruh kamu ngapain sih Telepon saya malem-malem ha? Masih miskin dulu Belum berubah Yaudah sekarang Alif panggilin papa Biar mama suruh papa Antrin Alif pulang ya sekarang ya Alif mau mama pulang Alif mau sama papa aja Lif Dah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terus berganti hari lagi Cinta-cinta Obadi selamanya Obadi selamanya Terima kasih Terima kasih